Menteri Keluangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari tahun 2025. Meski sudah disepakati pemerintah dan DPR pada tahun 2021 lalu, namun hal itu masih berpotensi diubah. Diketahui kesepakatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP Pasal 7 menyebutkan kenaikan PPN menjadi 11 persen berlaku mulai 1 Apil tahun 2022. Kenaikan kembali terjadi pada 1 Januari tahun 2025 menjadi 12 persen. Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya, tentunya disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan ketika kampanye. Sri Mulyani akan merancang APBN tahun 2025 sesuai batasan yang sudah diatur pada U Keuangan Negara. APBN dirancang dalam bentuk garis dasar, artinya hanya memuat belanja wajib dan rutin pemerintah. Dari postur tersebut juga akan terlihat ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan pemerintah baru di tahun pertama.